Ini apa sih BST? Jadi perlu dipahami dulu bahwa BST ini adalah tingkat pertama Di dalamnya BST ini banyak ilmunya termasuk medis Ada BST medis di sini Habis BST nanti Anda melanjutkan ke yang namanya EMEFA Medical First Aid Medical First Aid Dari EMEFA dilanjutkan lagi ke MC Medical Care Sedangkan BST ini sendiri adalah Basic Safety Training Bagaimana kalau Anda lihat Ini benar-benar Basic Selanjutnya Anda belajar pengobatan pertama Terakhir Anda belajar tentang perawatan Jadi kalau mau diringkas Awalnya ini adalah Basic Tentu saja di bidang medis Setelah itu baru Anda diajarkan bagaimana caranya memberi Pertolongan pertama Pertolongan pertama Kemudian Setelah Anda tahu itu Anda nanti akan diajari bagaimana caranya Memberikan perawatan Perawatan Tentu saja ini perawatan-perawatan yang sifatnya itu Dasar Tidak Artinya gampang untuk dilakukan oleh tenaga-tenaga non-medis Saya tulis ini mudah dilakukan oleh tenaga-tenaga non-medis Nah ada sampai situ Di atas MC Itu khusus untuk Taruna Khusus untuk Taruna Termasuk saya juga yang ajarin di Taruna Notik Semester 7 Itu namanya Management Medis Kapal Bukunya sama Nama bukunya sama Kita pakai bukunya namanya IMGS Apa itu IMGS? Internasional Medical Guide 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 for Ships Siapa yang buat? Ini yang buat itu adalah AIMO Jadi memang di atas Dalam buku ini ada Petunjuk bagaimana caranya memberikan Pertolongan medis Yang kemungkinan akan terjadi Di atas kapal Jadi setiap kejadian medis Di atas kapal Selengkap mungkin Sebisa mungkin Sudah dirangkum Di dalam buku ini Sudah dirangkum Di dalam buku ini Oke Itu adalah yang mau saya Jelaskan tentang BST ini Sebagai dasarnya Sebagai dasar ini Sebentar ini mau saya screenshot dulu Sebagai dasarnya Anda juga diwajibkan Untuk tahu bagaimana caranya Memberikan Atau memeriksa Tanda vital Tanda vital Oke saya tulis ini Tanda vital Tanda vitalnya apa aja? Ini tanda yang ada Di setiap manusia Yang menandakan bahwa Manusia ini masih hidup Ada 6 Tapi saya jangan nyajarkan Enggak semuanya Itu ada yang namanya Denyut nadi Eh kok gini sih Menurut sini Ada yang namanya Denyut nadi Ada yang namanya Frekuensi nafas Pemenit Ada yang namanya Suhu Ada yang namanya Tensi Ada yang namanya Pemeriksaan pupil Dan ada yang namanya Penurunan kesadaran Tanda vital ini Kalau di tempat saya dulu Ya Kenalnya dengan nama Vital sign Ya sama Vital sign Tanda vital Bahasa Inggrisnya doang Oke Sekarang Denyut nadi Denyut nadi Berapa sih Denyut nadi itu Normalnya 60 sampai 100 Satuannya Kali per menit Tapi rata-rata Average nya Adalah Kurang lebih 80 sampai 90 Kali per Menit Ya Nah itu ada 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 Bahasanya Kalau dia misalnya Di bawah 60 nanti Namanya apa Ini namanya Brady Cardi Brady Cardi Ya Kata-kata Brady ini Ini nanti Sering diketemukan Kalau anda Baca di Jurnal-jurnal Medis Kalau di atas 100 Itu namanya Taki Tardi Ya Jadi Brady itu Ya artinya Lambat Slow Lambat Taki itu Artinya cepat Ya Itu dia Oke Frekuensi Nafas Frekuensi Nafas Ini Kira-kira Ada yang bilang 16 sampai 22 Ada yang bilang 18 sampai 24 Yaudah Kita Masukin aja Range ini 16 sampai 24 Kali per Menit Gimana Cara periksa Nafas Pegang Perutnya Pegang Perutnya Terus Dirasakan Dirasakan Turun Naiknya Berapa kali Satu kali turun Dan naik Itu Satu kali Dalam Satu menit Dia berapa kali Turun Naik Naik Turun Satu kali Naik Turun Satu kali Naik Turun Satu kali Satu menit Ada berapa kali Ya normalnya 16 sampai 24 Nah ini Sama aja Nanti kalau Di bawah 16 itu Namanya Beradi Beradipnu Ya Kalau di atas 24 Namanya Ini pula Tunggu Kalau di atas 24 itu Namanya Taki Sama Takipnu Ya Oke Ini Normalnya aja Jadi paling gak Anda harus tahu Normalnya seperti apa Suhu 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 itu 36,5 Sampai 37,5 Satuannya Derajat Celsius Ya Di atas 38 Derajat Celsius Itu namanya Demam Nah berarti Ada 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 Jedar Sini 37,6 Sampai 37,9 Di atas Tersama Dengan 38 Itu namanya Sub Febris Ini demam ini Namanya Febris Ya Febris Febris Ya Oke Lalu Masalah Tensi Ya Tensi Katakanlah Tensi itu 120 Per 80 Ya Katakanlah Ya Ini yang 120 Atau Angka yang Di atas Angka yang Di atas Bukan 120 Angka yang Di atas Itu Kita bilang Namanya Angka Sistolik Sedangkan Angka yang Di bawah Itu namanya Angka Diastolik Yang mana Angka Sistolik Itu Lebih besar Daripada Diastolik Ya Paling enggak Bedanya itu Sekitar 20 Satuannya Millimeter Hg Karena Kalau dia Di bawah 20 Kemungkinan Ini Sudah Terjadi Shock Ya Dan Kita Enggak Bisa Ngitung Yang Di bawah 20 Oke Ada Maksimalnya Enggak Sistolik Ini Maksimalnya Itu Adalah 139 Diastolik Maksimalnya Itu Adalah 99 Ya 99 Satuannya Yaitu Sama Milimeter Hg Ini Juga Milimeter Hg Ya Maksudnya Gimana Ingat nih Kalau Salah Satu Atau Keduanya Itu Melebihi Angka Maksimal Itulah Yang Disebut Dengan Hipertensi Contoh 1 35 Per 90 Ini Normal Karena Belum ada yang Naik 1 35 Per 100 Ini Apa Hipertensi Karena Bawah Udah Naik 140 Per 95 Ini Apa Hipertensi Karena Atas Naik Ya Dan Begitu Seterusnya Kalau Ada yang Mau Ditanyakan Karena Ini Micnya Dimatikan Silahkan Anda Ketik Aja Di Chat Atau Angkat Tangannya Di Di Disini Ada Raise Hand Buat Raise Hand Ya Oke Ini Saya Taruh Dulu Di Oke Berikutnya Pupil Oke Untuk Pupil Saya Akan Ini Saya Sudahin Dulu Untuk Pupil Oke Sebentar Nah Ini Mana Biasa Dipakai Ini Ini Pupil Jadi Kalau Misalnya Katakanlah Ini Dikasih Sinar Ya Si Pupil Itu Normalnya Kan Ini Ini Normal Ya Pupil Pupil Normal Ya Nah Kalau Dikasih Sinar Pakai Senter Begini Dia Menjadi Kecil Ya Ini Reaksi Pupil Normal Setelah Disinar Ya Disinari Dengan Senter Ya Itu Nah Sekarang Kalau Yang Masuknya Sinar Dan Ternyata Pupilnya Sudah Seperti Ini Ya Ini Pupil Namanya Sudah Ber Dilatasi Maksimal Artinya 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 Sudah Tidak Ada Lagi Aktifitas Di Batang Otak Yang Artinya Sudah Meninggal 99,999% Sudah Meninggal Kenapa Tidak 100% Karena Ada teori Mati Suri Jadi Tidak 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 100% Ya Oke Ini Pemeriksaan Tentang Pupil Kira-kira Seperti Ini Oke Baik Ada 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 Oke Kalau Enggak Saya Matikan Lagi Kita Lanjutkan Ya Masalah Anatomi Bentar Ya Masalah Anatomi Bentar Bentar Mana Aduh Aduh Kenapa Begini Kayaknya Ada Kok Oh Ya Ini Kali Anatomi Ah Ya Sebentar Ya Ini Anatomi Ya Dan Faal Tubuh Ini Anda juga Paling Tidak Harus Mengetahui Bentuk Bentuk Dasar Daripada Anatomi Dan Faal Tubuh Ya Saya Disini Mau Cerita Kalau A Ini Ya Bahwa Di dalam Tubuh Itu ada Sistem Ya Ada Sistem Dari Mulai Sistem Kerangka Ya Sampai Sistem Endokrin Dan Ini Semuanya Ini Adalah Satu Kesatuan Ya Tidak Bisa Dipisah Artinya Sekarang Anda Mau Belajar Yang Dipakai Cuman Pernapasan Yang Enggak Dipakai Misalnya Saluran Cerna Enggak Dipakai Misalnya Terus Anda Mau Berhentikan Enggak Bisa Ya Ini Sudah Satu Kesatuan Satu Sistem Ya Nah Berikutnya Ada Fungsi Tulang Rangka Ya Seperti ini Menyanggak Tubuh Memberikan Bentuk Tubuh Melekatnya Otot Nah Ini Penting Melekatnya Otot Jadi Kenapa Kalau Patah Tulang Ya Kenapa Kalau Patah Tulang Itu Rasanya Sakit Karena Ototnya Ini Ototnya Juga Ikut Berubah Ya Nah Di otot Ini Ada Pembulu Dara Ada Saraf Ya Yang Artinya Dia bisa Memberikan Sensasi Nyeri Atau Sakit Ya Bisa Memberikan Sensasi Nyeri Atau Sakit Oke Sebentar Berikutnya Macem Bentuk Tulang Gak Usah Ini Nama-nama Tulang Nah Ini Perlu Dilihat Tulang Kita Seperti Ini Tulang Kita Seperti Ini Lurus Eh Enggak Lurus Bengkok Bengkok Seperti Ini Anda Mesti Tahu Juga Kenapa Tidak Lurus Begini Ya Kenapa Tidak Lurus Begini Kenapa Harus Bengkok Seperti Ini Ya Ini Untuk Memberikan Daya Pegas Ada Membal 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 Dikit Ya Berikan Daya Pegas Nah Ini Kalau Dari Samping Begini Kalau Nanti Dilihat Jadi Kalau Di Tengah Tengahnya Ini Kalau Di Tengah Tengahnya Ini Ini Adalah Tusunan Sarap Tepi Tusunan Sarap Tepi Tusunan Sarap Tepi Itu Kalau Di Tengahnya Ya Ntar Anda Tau Sendiri Jadi Kalau Dari Atas Itu Begini Bentukannya Dari Atas Itu Bentukannya Kira-kira Begini Nah Ini Tengahnya Dia Bersusun Kebawah Bersusun Kebawah Sehingga Membentuk Suatu Terowongan Membentuk Sebuah Terowongan Ini Percis Kalau Yang Pernah Makan Sob Buntut Yang Pernah Makan Sob Buntut Yang Dorean Makan Sob Buntut Tahun Oke Ini Yang Bentuk Paling Penting Ada Disini Sebentar Terowongan Terlihat Jelas Jadi Otak Kita Punya Kayak Buntut Bawah Kepanjang Dan Disini Ada Empat Rongga Dan Disini Ada Rongga Kepala Atau Rongga Tengkorak Ya Ada 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 lagi Rongga Dada Ada lagi Rongga Perut Dan ada Lagi Rongga Panggul Ya Di dalam Ini Banyak Organ Organnya Sehingga Enggak Berantakan Kalian Kebayang Kalau Enggak ada Rongganya Ini Lari Atau Olahraga Sedikit Berantakan Jantung Ada Dimana Paru Dimana Usus Dimana Berantakan Ya Nah Ini Ini Mesti Kita Tahu Nih Ya Mesti Kita Tahu Jadi Kira-kira Kalau Misalnya Tertusung Di Daerah Sini Kamu Mesti Tahu Oh Ini Ada Rongga Ini Rongga Ini Rongga Ini Rongga Ini Memang Gak Gak Bisa Saya Kasih Jelasin Sini Jadi Anda Mesti Baca Coba Cari Di Website Ketik Aja Anatomi Tulang Rangka Anatomi Tulang Rangka Anda Petit Aja Jadi Anda Tahu Dulu Kira-kira Bentuk Tulangannya Seperti Apa Terus Habis Disitu Nanti Baru Kelihatan Oh Ini Organ-organnya Itu Apa Aja Baru Itu Anda Nanti Bisa Bisa Mengira-ngira Kalau Misalnya Ada Kejadian Ini Kejadian Itu Dan Sebagainya Tahu Organ Apa Yang Terkena Berikutnya Ini 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 Adalah Peredaran Darah Peredaran Darah Jadi Kalau Mau Dipelajari O2 O2 Masuk Ke Paru Paru Secara Singkatnya Dari Paru Paru Ke Jantung Dari Jantung Ke Seluruh Tubuh Sudah Dari Seluruh Tubuh Balik Lagi Ke Jantung Balik Lagi Ke Paru Paru Lalu Keluar Berbentuk CO2 Ini Ringkasnya Seperti Ini Sekali Lagi Ringkasnya Seperti Itu Ringkasnya Seperti Itu Yang Mau Saya Jelasin Disini Adalah O2 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 Itu Begitu Masuk Ke Paru Paru Sebelum Dia Ke Jantung Ini Dari Dari Paru O2 Sudah Di Ikat Oleh Hemoglobin HB Namanya HB O2 Ya HB2O2 Terus Dia Ke Jantung Dari Jantung Ke Seluruh Tubuh Ke Seluruh Tubuh Kemana Ini Ke Jaringan Ngapain Untuk Menghasilkan Energi Jadi HB O2 Pisah O2 O2 Sendiri Kesini Dia Menghasilkan Energi Nah Hasil Buangnya Ini Adalah CO2 Ya Yang mana CO2 Nanti Dia Diambil Lagi Oleh HB Diikat Namanya HB CO2 Dibawa Dia Ke Jantung Dibawa Ke Paru Paru Nah Di Paru Paru HB Nunggu Lagi Dia Lepas Jadi CO2 Yang Keluar HB Nunggu Lagi Menunggu O2 Begitu Seterusnya Begitu Seterusnya Kalau Kurang Jelas Mungkin Agak Terburu Buru Kesannya Ini Ada Di Video Di Video Youtube Saya Ya Di Video Youtube Saya Cari Aja Yang Diklat Tentang BST Ya Nah Seperti Itu Ya Nah Kenapa HBO2 Warnanya Merah Semua Yang Keluar Dari Jantung Itu Namanya Arteri Yang Namanya Arteri Warnanya Merah Kenapa Merah Karena HB Bercampur Dengan O2 HB Yang Bercampur Dengan O2 Warnanya Merah Nah Kenapa Yang HBCO2 Warnanya Biru Karena HB Bercampur Dengan CO2 Itu Yang Disebut Dengan Vena Ya Itu Yang Disebut Dengan Vena Oke Ya Kira-kira Sampai Disini Dulu Penjelasannya Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Saya Buka Dulu Ya Ya Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Kira-kira Penjelasannya Sampai Situ Kalau Tidak Nanti Diteruskan Saja Di Mana Di Whatsapp Ditanyakan Disitu Jangan Lupa Tugas Dikumpulin Dan Absen Siang Astagfirullahaladzim Belum Absen Siang Ya Cara Dan Nomornya Sama Kalau Yang Pagi Nomor Satu Siang Nomor Satu Pagi Nomor Dua Siang Nomor Dua Begitu Seterusnya Ya Oke Terima kasih Semua Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Seterusnya 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 Seterusnya